Selamat datang di acara peluncuran infrastruktur literasi keuangan, Notoritas Jasa Keuangan. Satu, dua, tiga, ini lah dia, peluncuran infrastruktur literasi keuangan. OJK meluncurkan tiga infrastruktur literasi keuangan, yaitu yang pertama, Learning Management System Edukasi Keuangan dengan menggunakan media digital yang saat ini telah menjadi gaya hidup baru, khususnya bagi para milenial. Yang kedua, Strategi Nasional Literasi Keuangan atau SNLKI, 2021-2025, SNLKI 2021-2025 ini disusun dengan memperhatikan target inklusif keuangan tahun 2024 sebesar 90 persen. Ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dan yang ketiga, Buku Saku Literasi Keuangan bagi calon pengantin. Keluarga yang sehat secara finansial, pada gilirannya akan membuat ekonomi berjalan secara traktur, lebih stabil, dan berkelanjutan. Hari ini merupakan bukti semangat kerja nyata, bersinergi, dan selalu berinovasi, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan untuk seluruh masyarakat yang sangat penting dan menjadikan Indonesia dapat terus tumbuh dan lebih tangguh ke depan. Program yang dilakukan oleh OJK pada hari ini, pemerintah mengucapkan apresiasi yang besar, karena melalui literasi keuangan ini, percepatan lirusi keuangan ini, maka inklusi keuangan di Indonesia bisa meningkat. Tetapi yang lebih terpenting adalah bagaimana saya kemungkinan tadi meningkatkan kesejahteraan oleh masyarakat. Buku ini sangat penting. Saya kira betul sekali apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa literasi masyarakat kita tentang keuangan masih sangat rendah. Faktor ekonomi adalah merupakan faktor yang, di samping faktor-faktor yang lain tentunya, faktor ekonomi berperan sangat instrumental dalam kehidupan keluarga Indonesia. Dan oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi, sangat pendukung, dan tentu kita akan bersama-sama untuk mengeksekusi, terutama untuk bagaimana calon-calon pengantin mendapatkan informasi yang memadai setiap tahunnya sekitar 2 juta calon pengantin di Indonesia. Program infrastruktur literasi keuangan merupakan program yang amat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kita dan perekonomian nasional. Lebih dari itu, dari perspektif BP2MI, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya, sekaligus komitmen BP2MI bersama-sama OJK dan stakeholders terkait mengimplementasikan infrastruktur literasi keuangan yang diluncurkan pada hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!